Hai para investor, ketemu lagi sama saya Vina Saputra, your trusted property agent Hari ini aku lagi ada di kluster Paskal by Sumerkan Serpong yang terletak di Gading Serpong Nah, rumah yang akan saya review ini, luas bangunannya itu 235 meter persegi Luas tanahnya sendiri 216 meter persegi Jadi untuk ukurannya itu 12x18 ya teman-teman Dan spesifikasi rumah ini itu sudah sangat-sangat bagus Karena owner-nya dulu sudah meng-upgrade dari marmer sampai ke furniture-nya itu sudah yang the best banget Bahkan punya lift loh teman-teman Nah, mau tahu seperti apa? Kita langsung lihat yuk Nah, sekarang aku sudah ada di dalam rumahnya di kluster Paskal ini Nah, begitu masuk itu ada sedikit foyer untuk pakai sepatu atau buat tamu di sini Sehingga mengisahkan area ruangan keluarga Nah, begitu masuk Ini kita bisa lihat sendiri ya teman-teman di rumah ini ceilingnya tinggi Dan juga lantainya itu sudah marmer Marmer-nya juga yang satu piece gitu Nah, di lantai satu ini ada satu kamar tidur Berikut juga ada lift-nya teman-teman Nah, jadi sebelah sini adalah living room-nya Ini ada living room-nya Di sebelah situ ada kamar mandi Ini kamar mandi bisa dipakai untuk tamu Juga bisa untuk penghuni yang di kamar di bawah Nah, kurang lebih seperti ini Ini standar sih seperti smartphone pada umumnya layoutnya Tapi yang ininya bedanya tuh udah didesain tuh udah marmer semua tuh Dindingnya sama lantainya udah marmer semua Jadi ini speknya udah bagus banget Cantik banget Nah, di sini adalah kamar tidur Kamar tidur tamu Atau kalau kalian punya orang tua yang tinggal bersama kalian bisa di kamar di bawah Karena biasanya kalau orang tua kan susit untuk naik tangga ya Nah, sekarang saya akan ke area dining room Dan saya akan kasih lihat seperti apa lift-nya Nah, kita bisa lihat nih Ini area dining room-nya luas banget Mejanya juga gede banget Ini bisa muat 8 orang ya teman-teman Nah, di sebelah sini juga udah ada kitchen set Untuk bagian yang bersihnya Dapur bersihnya Kemudian di ceiling-nya juga Itu udah ada drop ceiling-nya juga Jadi udah bagus banget dan cantik banget Nah, di samping dining room itu Ada sedikit pintu yang bisa kalian buka Nah, tapi juga udah di keramikin ya teman-teman Nah, ini adalah area terbukanya Ini udah di keramikin Kemudian udah ditutup juga Sehingga tidak ada air hujan yang kena ke sini Jadi aman banget Tapi tetap sirkulasi udara dapet ya Karena di situ kita bisa lihat tuh ada kayak kawat-kawat nyamuk gitu Tetap dipasang supaya ada sirkulasi udara Nah, seperti ini Nah, bisa dilihat ya Jadi begitu masuk itu berasanya plong banget Karena layoutnya juga gak ribet Jadi semua masuk langsung kelihatan plong rumahnya Bagus banget kan Nah, saya akan mau ke lantai dua Sebelum mau ke lantai dua Nah, di samping tangga itu ada lift ya teman-teman Nah, ini liftnya cukup besar Dan bisa masuk mereknya Aritco Nah, ini seperti ini liftnya Jadi, walaupun dia dua lantai Dia ada lift Karena bisa memudahkan Jika kalian pakai kursi roda Itu mudahkan banget Dan kalau ngangkat barang-barang berat Mau ke lantai atas juga bisa pakai lift ini Nah, sekarang kita ke lantai atas yuk Ini teman-teman Aku udah ada di lantai dua Dan di area tangganya juga kalian bisa lihat Itu ada jendela Jadi, itu aku suka banget Kalau di area tangga itu ada jendela Karena pencahalannya itu Pasti bagus untuk di dalam ruangannya Nah, di lantai dua ini Kita bisa lihat nih Di sini ada area kosong Yang bisa kalian fungsikan Jadi, area keluarga Duduk-duduk Nonton TV Berkumpul Itu bisa banget Nah, ini adalah pintu lift yang tadi di bawah Nah, ini adalah pintu liftnya Langsung ke lantai dua Kemudian Dari area tangga Di sebelah kanan itu ada kamar tidur Nah, ini kamar tidur anak nih Kita lihat ya Seperti apa Wah, ini sih Untuk kamar anak Cukup lega banget ya Jadi, ini Di sini memang udah didesain Dengan lantai parkir Kemudian Ada lemari Ada Meja untuk TV Meja untuk TV Yang nempel-nempel ini Semua temen-temen Itu ditinggal Sama ownernya Jadi, buat kalian yang butuh rumah Semi furnis Gak banyak yang dirapi-rapikan Ini sih buat pilihan kalian ya Karena ini udah gak bocor Ini aman Siap unik Nah, dari kamar tidur anak Ada jendela juga nih Tuh Jendelanya dua Nah, ini juga bagus untuk kecahayaan Keren banget kan Ini luas banget nih Bisa buat King size bed juga sih Nah, teman-teman Kalian juga bisa lihat ya Begitu naik lantai dua Semua lantai itu udah parkir ya Teman-teman Jadi, ini memang didesain Udah bagus banget Siap huni Dan kalian gak perlu renok-renok lagi Nah, saya akan ajak kalian ke kamar anak yang kedua Yuk Kamar anak yang kedua ini Juga gak kalah luasnya Sama kamar utama loh Yuk kita lihat Nah, ini adalah kamar anak yang kedua Nah, ini bisa jadi kamar utama juga sih Karena ini luas banget Nah, kita bisa lihat nih Ini luas banget kamar anaknya Kalau yang kalian punya Dua anak cewek Atau dua anak cowok Bisa dijadikan satu kamarnya Nah, ini bisa jadi pilihan sih Karena ini luas banget kamarnya Gitu Nah, yang nge-nempel-nempel ini Seperti Ini tuh udah dapet ya teman-teman Jadi, tinggal pake aja Di samping kamar anak ini Itu ada kamar mandi Jadi, buat sharingnya juga Nah, saya akan kasih lihat Kamar mandinya Kali ini yang karena lebih luas kamar mandinya Dan ini semua udah marmer Berikut dengan water heater Yuk kita lihat Nah, keren banget ya teman-teman Ini semuanya full marmer Dari lantai, dinding, kamar mandi Sampai ambalan-ambalan untuk sabun Itu semua udah marmer Keren banget kan? Pokoknya ini udah luksuri Nyaman banget Mewah banget rumahnya Nah, yang terakhir Kamar utama Ini yang tunggu-tunggu nih biasanya nih Kita langsung lihat aja Nah, ini adalah kamar utama Kamar utamanya luas banget Juga ada area balkon teman-teman Jadi, itu bisa dibuka pintunya Kalian bisa santai di balkon Atau biar sirkulasi udaranya masuk Itu bisa banget Nah, ini juga semuanya ditinggal Yang nempel-nempel nakas Tinggal kalian beli matras aja disini Taruh Nah, itu udah bisa Bisa banget tinggal masuk Nah, ini juga ada jendela ya teman-teman Jendelanya jadi dua sisi Sebelah sana dan sini Jadi, ini kalau dibuka tuh Terang Tuh Ada pencahayaan dari luar Nah, jangan lupa Area walking closetnya Tetap ada dong teman-teman Kita langsung lihat yuk Ini adalah area walking closetnya Dan Ini nih Ini penting nih teman-teman Ini ada jendela Ada sirkulasi udara disini Supaya lemari kalian Tidak lembab Jadi, barang-barang yang kalian simpen itu Tidak rusak Nah, biasanya yang punya tas mahal tuh Biasa Problemnya ya Adara yang lembab kan ya Nah, ini udah dipikirkan banget Sama wandernya Udah dipasang jendela Jadi, buat sirkulasi udara Nah, dari sini Area walking closet Langsung Menuju ke kamar mandi Nah, kamar mandinya sama Semuanya full marmer Ada water heaternya juga Ada sink Ada toilet Shower juga ada jendela Di area showernya Jadi, itu udah keren banget Udah gak lembab banget Ini disini jadi keren banget Sekarang, saya akan mengajak kalian Untuk melihat ke area servisnya Area servisnya ini Lokasinya persis di samping Dainian room Nah, kita akan masuk ke pihak Yuk Disini ada dapur kotor Berikut kamar tidur Dan kamar mandi untuk air Ini adalah Dapur kotornya Bisa lihat seperti ini Kemudian Sebelah kiri itu adalah Area servis Untuk kamar tidur ART Dan kamar mandi ART Nah, di ujung sini Bisa untuk area laundry Dan di atas itu Ada dak lagi Untuk jemuran ya teman-teman Nah, rumah ini Kapasitas untuk garasinya itu Bisa untuk 2 mobil Dan kartonnya 2 mobil Jadi total bisa 4 mobil teman-teman Karena dia 12 x 18 Luas banget Teman-teman Review rumah pascalnya Yang ada di Gading Serpong Menarik sekali bukan? Dengan spesifikasi yang pastinya Luxury dan mewah Untuk harganya sendiri Ini start di 4,5 M Kemudian Untuk sertifikasinya Ini sudah SHM teman-teman Dan kalau kalian Yang pengen tahu hadapnya Itu hadapnya di hadap selatan ya teman-teman Untuk lokasinya sendiri Di pascal ini Pastinya strategis banget Ini dekat sekali dengan Scientia Persis di samping Scientia Kemudian kalau kalian mau ke BSD Ke area Gading Serpong Di UMN itu dekat banget ya teman-teman Jadi dia memang ada di sekitaran Scientia Di Sumerkan Serpong Nah jangan lupa Kalau mau janjian ketemuan dengan saya Untuk melihat rumah ini Langsung hubungi nomor di bawah Jangan lupa nyalain lonceng Kasih like dan komen ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Salam sehat selalu Dadah Selamat menikmati